Wajar ya, akan terjadi lonjakan karena tahun lalu kan saya bilang tadi ada low base effect tadi ya, minus 5,3 persen. Tahun ini kan sudah jauh lebih normal daripada kuartal 2 tahun lalu yang memang kita mengalami PSBB ketat waktu itu ya. Jadi saya pikir wajar lah kalau kita perkirakan akan di atas, paling tidak di atas 6 persen ya. Jadi ke arah 6 sampai paling optimal itu bisa ke arah 8 mungkin ya. Malah ya kalau misalnya kita optimal dari sisi belanjanya ini masih ada 2 bulan lagi ya, Mei dan Juni ini. Tapi memang ada faktor kendala juga ya dari sisi larangan mudik ya. Dan ini tentunya akan mengganggu mobilitas dan juga mungkin yang akan terpengaruh juga kaitannya dengan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi itu juga akan terpengaruh. Tapi kita berharap dari tadi belanja pemerintah dan juga online dan juga termasuk juga ekspor yang kita harapkan bisa lebih bagus di kuartal 2 ini. Termasuk juga investasi langsung. Artinya kalau proyeksi dari Bapak sendiri ini bisa mencapai 8 persen justru? Antara 6 sampai 8 ya. Maksimum saya lihat bisa ke arah 8, tapi pesimisnya bisa ke arah 6 ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke batas atas ya kalau kita optimalkan. Tapi kalau pemerintah bilang 7 ya itu achievable pastinya ya, bisa dicapai. Tinggal ini kan tinggal 2 bulan ini, terutama kita optimalkan dari si belanja pemerintah. Karena lokomotif dari pertumbuhan sejauh ini memang sampai bahkan tahun depan kelihatannya juga masih dari pemerintah ya. Paling tidak di awal tahun depan ini masih dari pemerintah. Karena ini juga sejalan dengan program vaksinasinya ya, confidence secara global. Kita lihat juga pelan-pelan mulai pulih. Kita harapkan juga ekspor yang non-komoditas juga mulai pulih. Permintaan global kan sejauh ini masih lemah ya untuk produk-produk manufaktur ya. Nah kita harapkan nanti mulai akhir tahun ini dan awal tahun depan ini sudah mulai pulih ekspor kita juga, bukan hanya komoditas. Baik, tapi untuk full year-nya sendiri direvisi. Apakah ini artinya memang data di kuartal 1 ini justru jauh dari ekspektasi pemerintah atau seperti apa? Ya memang perhitungan-perhitungan kan berjalan secara dinamis ya. Mungkin memang karena kuartal 2 ini juga perkiraannya akan sedikit terganggu mobilitasnya sehingga pemerintah melakukan revisi pertumbuhan. Tapi kalau secara keseluruhan memang mungkin untuk kuartal 2 tahun ini akan jadi puncak pertumbuhan kita ya. Karena faktor low base effect tadi. Sedangkan tahun lalu kan titik terendahnya terjadi di kuartal 2 tahun lalu. Jadi saya pikir kita bisa dorong lagi terutama dari sisi investasi. Jadi investasi ini kita lihat di kuartal 1 itu pun realisasinya cukup baik ya. Kalau kita lihat dari foreign direct investment itu juga cukup tinggi pertumbuhannya. Lalu juga dari sisi domestic investment. Jadi kelihatannya dari sisi investor mereka sudah melihat atau horizonnya lebih panjang nih. Jadi melihat 2022-23 harapannya ekonomi global sudah cukup kondusif ya. pandeminya juga kita berharap sudah berakhir. Sehingga mereka sudah mulai investasi dari sekarang. Jadi persiapan-persiapan sudah mulai dilakukan. Sehingga nanti ketika sisi ekonomi kita sudah kembali pulih, ya ini mereka investasinya juga atau pabrik atau segala proyek yang mereka siapkan dari sekarang sudah bisa beroperasi ya. 2-3 tahun dari sekarang.